Halo semuanya, sawadikrab. Kembali kita update terkait dengan persidangan kasus Brigadio Joshua. Susi adalah salah satu saksi yang kita nantikan dalam persidangan kali ini. Di awal Susi datang pagi hari ini dengan terdakwa adalah Ferdi Sambu dan juga Putri Candrawati. Total ada 10 saksi yang sudah hadir. Ini juga sudah memberikan reaksi yang cukup dramatis. Pada saat Susi datang pagi hari ini, itu dia langsung menemui Putri Candrawati dengan cium tangan, pelukan, cium pipi yang menandakan ada kedekatan emosional antara Susi dengan juga Pece. Begitupun juga sama dia menghampiri Ferdi Sambu. Baru datang aja sudah memberikan sebuah aksi yang membuat dramatis. Apalagi nanti pada saat menyatakan kesaksiannya. Makanya, apakah Susi ini akan menjadi salah satu saksi yang tidak akan diperhitungkan dalam persidangan ini? Karena kesaksiannya cenderung tidak bisa dipercaya. Ada salah satu juga keterangan yang disampaikan di sini pada saat kita lihat data-datanya pada saat Susi disumpah. Dianya adalah kelahiran tahun 92 ya. Masih sangat muda sekali. Walaupun sudah punya dua anak, kalau tidak salah menurut keterangan suaminya. Karena suami Susi juga di kampung, dia menceritakan bagaimana kepribadian seorang Susi. Jelas kalau dari sudut pandang suaminya sendiri, pasti banyak hal positifnya ya. Misalnya, bahwa Susi ini adalah tulang punggung keluarganya. Dia setiap bulan rutin mengirimkan uang untuk anak-anaknya. Dia terkenal dengan orang yang tidak bohong di kampungnya. Bahkan dengan dirinya pun pada saat dia belanja gitu menurut suaminya. Dikasih uang 100 ribu, belanja cuma habis 50 ribu. Itu pasti akan dikembalikan uang 50 ribunya. Itu adalah menurut suaminya. Terakhir ketemu adalah sekitar lebih dari setahun lalu pada saat acara cukuran anaknya. Dan dia pun tidak tahu lebih dalam tentang kasus ini. Dan pada saat ditanya sama wawancara di Kompas TV ya. Bagaimana keadaan dia bekerja saat ini dikatakan bahwa Susi dulu pada saat berangkat itu kan 3 tahun lalu ya kurang lebih kerjanya. Itu kurus, tapi sekarang agak gemuk. Itu katanya menandakan dia bahagia. Well, aku juga tidak tahu ya kebahagiaan seseorang itu diukur dari berat badannya. Well, it's another story. It's fine gitu. Terus, di sisi keduanya juga teman-teman, kuasa hukum FS dan juga PC memberikan keterangan di media masa bahwa ada satu hal yang sedang diperjuangkan tentang kepribadian ganda. Apa ya? Kepribadian ganda ini sebenarnya apa sih Anja? Sekolah aku lihat dari Google nih. Kita juga literasinya di sini ya. Kepribadian ganda atau gangguan identitas disosiatif adalah suatu kondisi kesehatan mental ketika seseorang memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda antara satu dengan lainnya. Pengidap gangguan ini mengalami kepribadian yang berubah-rubah tetapi hal ini tidak disadarinya. Kepribadian ganda disebut juga gangguan identitas disosiatif terus mirip dengan skizofrenia. Nah, tetapi apa yang berusaha disampaikan ini juga sepertinya tidak hanya sekedar kata-kata saja adalah saksi ahli nanti dari psikolog forensik yang akan dihadirkan dari timnya FS dan juga PC. Karena kalau sekarang ini kan saksi yang dihadirkan adalah dari saksi JPU semuanya, Jaksa Penonton Tomong. Tetapi begini, apa yang berusaha mereka raih dengan ini? Ini adalah dengan berusaha mewujudkan kayak ya memang benar ada peristiwa pelecehan di Magelang tersebut dan kalau itu nanti terbukti itu akan meyakinkan yang mulia hakim bahwa FS dan juga PC melakukan pembunuhan tersebut adalah karena faktor spontanitas bukan karena berencana. Karena ada tiga hal ya, ada tiga poin paling tidak untuk mengatakan pembunuhan itu berencana atau tidak. Salah satu poinnya adalah ada faktor ketenangan dalam melaksanakannya. Dan kita ketahui dari fakta persidangan pada saat FS memerintahkan Barada Eliezer, kemudian juga sebelumnya memerintahkan ke Bribka Riki Rizal dalam kondisi menangis. Nah, kondisi menangis ini dalam psikolog, apakah ini psikologi, apakah ini bisa dikategorikan ketenangan. Ada nggak sih orang yang menangis tapi dalam kondisi tenang? Pada umumnya orang yang menangis itu pasti karena dalam keadaan yang tidak tenang. Ini adalah berusaha poin yang mau disampaikan ke yang mulia hakim. Karena ini kan permainan logika ya, hukum itu adalah permainan logika dengan aturan dari undang-undang walaupun tetap ada keyakinan yang mulia hakim. Nah, ada banyak yang bilang, motif itu nggak penting dan sebagainya. Tetapi, itu adalah salah satu bagian yang sangat penting menurut aku untuk meyakinkan yang mulia hakim. Begitu. Terus juga, ada keberatan yang disampaikan dari tim kuasa hukum tentang penyiaran untuk persidangan ini. Klarifikasinya begini. Oke, kami tidak keberatan dengan live menurut tim kuasa hukumnya FS dan juga PC. Tapi kami temukan ketika JPU yang berbicara itu didengarkan. Tapi pada saat kami yang tanyakan ke saksi, tapi tidak didengarkan. Oke, dibisukan gitu. Well, sebenarnya gini ya, yaudahlah aku juga lebih cenderung setuju. Yaudah dibuka aja semuanya. Kan ada ketakutan misalnya begini dalam undang-undang bahwa nanti takutnya adalah itu bisa mempengaruhi saksi yang lainnya. Kok bagi aku terkesannya benar, tapi kalau kita lihat konteksnya itu tidak 100% benar. Maksudnya gimana? Kan kalau dalam undang-undang memang benar, itu takutnya nanti kalau saksi itu mendengarkan saksi lainnya bersaksi, nanti akan merubah ini dan itu karena disiarkan. Tetapi bagi aku pribadi, kayaknya nggak mungkin ya mereka akan tergoyangkan saksinya, kesaksiannya hanya karena mendengarkan keterangan yang lainnya. Karena apa? Walaupun mereka tidak, walaupun ini tidak disiarkan secara langsung. Apakah kalian yakin timnya FS, PC, dan yang lainnya mereka tidak bisa menghayar seseorang di ruangan persidangan untuk menyampaikan apa-apa saja yang telah dikatakan? Itu juga hal yang sangat mungkin sekali. Sebenarnya, aku melihat apa yang berusaha disampaikan ini adalah kayaknya lebih ke masalah berhubungan juga dengan motif ya. Kayaknya tim FS dan PC ini juga ingin melindungi gitu ya, melindungi hal-hal yang membuat malu FS dan juga PC. Ini juga sama dengan motifnya, karena sampai sekarang masih menjadi teka-teki. Tetapi aku yakin sekali, aku percaya dengan keterangan FS, di mana motifnya ini adalah berhubungan dengan harga dirinya, martabatnya. Ya, tetapi kita tidak tahu apa harga dirinya dan juga martabat seorang FS. Karena setiap orang itu kan punya subjektivitas ya, apa yang membuat kita malu, apa yang membuat kita harga dirinya hancur. Itu kan setiap orang sangat subjektif, berbeda-beda. Terus, tim dari FS dan juga PC mengatakan, keliru sekali dari persidangan hari ini kita bisa tunjukkan dan juga patahkan mereka-mereka yang membangun narasi bahwa ada konflik antara FS dan juga PC. Aku udah ngikutin persidangannya, kok bagi aku sih itu adalah keterangan yang menguatkan, memang kalau memang kita lihat hanya data kualitatif dari keterangan saksi yang notabene semuanya adalah dari pihaknya FS dan juga PC. Ya, mengatakan harmonis, ini dan itu. Tetapi dari satu fakta pun ada beberapa interpretasi yang cukup janggal. Misalnya begini, di ulang tahun pernikahan FS dan juga PC, di tanggal 6 Juli 2022 tersebut, ya dini hari. Itu kan adalah inisiatif dari ajudan, bukan acara ulang tahun pernikahan yang memang disiapkan dari FS dan juga PC. Kenapa bisa dikatakan seperti ini? Dari Daden kan sudah diketahui bahwa dia diajak sama Joshua untuk membeli kue sama nasi tumpeng. Mereka bersembunyi dulu di mobil tersebut, menjelang 0-0, mereka keluar untuk memberikan kejutan. Dan yang ada di sana adalah ada 8 ajudan, 8 ajudan plus juga ART, 2 orang dengan FS dan juga PC. Dari situ kita bisa tangkap itu adalah inisiatif dari para ajudan ataupun juga orang yang bekerja di sana. Nah, apakah ini salah satu indikasi sebenarnya mereka tahu hubungan FS dan juga PC sudah nggak baik-baik aja? Makanya sebagai orang yang terdekat secara fisik, mereka ingin mengingatkan kembali nih untuk FS dan juga PC untuk merecall kembali memori-memori indah pada saat mereka menikah. Karena ini berusaha untuk dibanta dari timnya FS dan juga PC, mereka ini baik-baik aja. Ya, tetapi kan fakta persidangan juga nggak bisa kita pungkiri. Mereka sudah pisah rumah sejak 2021, akhir lebaran. Kemudian juga mereka baru punya anak, 1,5 tahun, tetapi kok pisah rumah. Kemudian juga ada beberapa hal yang bisa kita katakan, mereka ini nggak punya hubungan baik begitu. Tetapi ya, ya sudah lah, itu adalah yang berusaha dibangun dari timnya FS dan juga PC. Kemudian terkonfirmasi menurut tim kuasa hukum FS bahwa FS itu memenuhi undangan untuk main badminton karena di hari kejadian ada persiapan alat-alat main badmintonnya. Juga dikatakan ada driver yang mengatakan stop-stop berhenti. Itu menunjukkan bahwa indikasi memang tidak ada rencana FS untuk menuju ke rumah dinas Duren III di Jakarta Selatan tersebut. Bagi aku ini sih sangat mentah sekali kalau hanya karena statement ini lantas itu menjadi indikasi bahwa tidak ada perencanaan. Karena apa? Ini pun sudah dikatakan dari awal-awal ya, mengenai kasus ini muncul. Katanya kan diketahui tiba-tiba FS itu pada saat memain badminton ditelepon sama PC. Ada kejadian tersebut, makanya dia mampir ke sana. Ini juga kurang lebih tipikalnya sama. Katanya tim kuasa hukum FS dan juga PC, ini indikasi yang sangat kuat sekali dari saksi peristiwa. Saksi peristiwa kan hanya menyampaikan apa yang dia katakan dan apakah semuanya itu benar. Itu juga kita sebagai manusia pada umumnya bisa melihat ada banyak keterangan-keterangan yang sangat janggal. Hakim dan kita sama-sama manusia. Jadi artinya ada logika-logika yang akan menjadi poin dasar keyakinan nanti yang tidak akan jauh berbeda. Apapun lah jabatannya ataupun status sosialnya ataupun juga pendidikannya. Yang namanya manusia itu di awal dari logika saja. Aku sih tidak percaya kalau ini tidak direncanakan dengan sebegitu mulusnya dan sangat lancarnya semuanya. Profiling psikologi ke Joshua ini belum maksimal dan diberikan waktu oleh Hakim tentang keperbedaan ganda. Ini nanti akan menjadi salah satu saksi ahli yang akan dihadirkan menurut aku untuk menguatkan tuduhan-tuduhan yang alibi dari timnya FS dan juga PC. Dan mudah-mudahan Jaksa Penutup Umum juga akan menghadirkan saksi ahli juga forensik psikolog yang akan membantah. Karena kalau perdebatan antara data-data ilmiah dibantahnya juga dengan data-data ilmiah. Karena kan gini, let's say anggap saja memang karena memang kita nggak bisa menutup mata. Biasanya kalau orang itu berada dalam lingkungan ekonomi yang nggak baik gitu ya, miskin lah. Tidak bermaksud kasar ya, miskin gitu kan ya. Pastikan akan lebih rentan untuk mendapatkan kekerasan macam-macam. Fisik, bulian dari teman-teman. Berbeda dengan mereka yang berada dalam kondisi yang ekonomi jauh lebih baik. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata. Itu bukanlah satu-satunya faktor untuk menentukan kepribadian seseorang. Misalnya kayak aku pribadi, aku juga berasal dari keluarga yang sangat miskin sekali. Tetapi apakah dengan, dan banyak kekerasan-kekerasan yang aku alami. Tetapi apakah dengan cerita background di masa kecil yang seperti itu, sudah pasti akan menjamin aku menjadi seorang kriminal atau kepribadian ganda? Kan tidak juga. Ada banyak juga contoh-contoh orang sukses di luar sana, yang menjadi jajaran orang terkaya di dunia gitu. Itu juga punya masa kecil yang berat. Memang itu adalah salah satu faktor, tetapi ada faktor-faktor lainnya kenapa orang-orang tersebut bisa memutarbalikan kondisi kehidupannya karena ada hal yang lainnya. Kalau dari keluarga berkiri Joshua, aku bisa melihat bahwa mereka ini punya hubungan yang harmonis ya. Ibu, bapak, kakaknya, adiknya. Mereka punya fondasi yang kuat. Mungkin ada kekerasan-kekerasan yang dialami oleh Joshua pada saat masa kecil karena ekonominya nggak baik. Tetapi itu bisa ternetralisir dengan hal-hal keharmonisan itu. Nggak juga jaminan kok banyak anak-anak orang yang berasal dari keluarga kaya raya. Tetapi kalian cek aja, lihat faktanya. Malah menjadi kriminal, tersangkut narkoba, ini dan itu. Karena itu hanyalah salah satu faktor dari banyak faktor yang menentukan karakteristik seseorang. Jadi, pada saat nanti perdebatan mengenai data-data ilmiah, saksi ahli juga harus di-counter dengan saksi ahli. So, itu poin yang bisa aku update untuk video kali ini. Kita akan update terus mengenai kasus berkiri Joshua ini. Jadi, teman-teman, jangan lupa please subscribe channel YouTube ini. Karena baru sekitar 34% nih para penonton yang pencet tombol subscribe-nya. Perjalanan kita masih panjang. Subscribe kalian adalah support nyata untuk aku terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Juga jangan lupa follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Semara karena aku sering live untuk ngebahas kasus ini secara langsung kita bisa berdiskusi di sana. Kau pun kerap semuanya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!